Kita beralih ke informasi lain, di Ciamis ada kafe unik berinterior limbah kayu peti kemas. Selain tempat yang romantis dan instagramable, kafe ini pun menjajikan makanan khas Sunda seperti nasi tutuk oncom, ayam geprek dan juga makanan khas negeri ginseng Korea. Nah ini dia kafe yang lagi hits di Ciamis, namanya Imah Palet. Tak heran, saat masuk ke dalam, kafe ini menjajikan interior berbahan palet atau limbah kayu peti kemas mulai dari dinding, meja, kursi, hingga lantai. Ditambah banyaknya lampu gantung, membuat suasana tempat makan ini lebih romantis dan instagramable. Bagi para penggemar film Korea, di sini pun menjajikan kuliner khas negeri ginseng seperti ramen dan kimchi. Bagi pemesan Korean food, pengunjung pun bisa berfoto di pojok Korea dengan menggunakan pakaian adat negeri ginseng sambil berfoto. Dibuka sejak 6 bulan lalu, kafe ini mengundang banyak pengunjung dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Tempat yang nyaman dan memiliki sejumlah spot selfie menjadi daya tarik pengunjung Imah Palet. Tak hanya menarik pengunjung lokal, pengunjung asal Turki pun kagum dengan interior kafe yang terbilang unik dan menarik. Warga negara Turki yang menikah dengan warga Ciamis ini pun mencicipi ayam penyet yang merupakan menu unggulan di kafe ini. Selain tempat yang nyaman, kuliner ayam dengan bumbu khas Indonesia pun ternyata disukai pengunjung asal Turki. Selain suasana yang nyaman, harga paket makanannya pun terbilang ramah di kantong, mulai dari 10.000 sampai 25.000 rupiah. Sejumlah pengunjung mengakui keunikan kafe yang menjadikan limbah kayu palet menjadi interior yang berkesan elegan. Pertama diciamiskan jarangnya tanpa tongkrong seperti di Imah Palet. Jadi kalau di situ ada makanan Sudanis, ada makanan Korea juga, terus ada kopi shopnya juga. Jadi, dan paling senang sih dapat suasananya. Suhandi, owner sekaligus desainer Imah Palet pun mengaku konsep interior limbah kayu ini karena ia ingin menciptakan suasana kafe yang berbeda dari yang lain. Tak hanya itu, kafe ini menyediakan sejumlah ruangan khusus tempat bersantai sekaligus menikmati sajian kuliner khas Indonesia dan juga Korea. Dengan setuhan kreatif, kayu palet berbahan baku murah ini disulap menjadi interior dinding, meja, kursi, dan lantai. Untuk mendekorasi ruangan, pria berusia 24 tahun ini sudah menghabiskan 30 truk kayu palet dan juga bambu hitam. Kita menggunakan bahan-bahan recycle dari kayu. Jadi, bahan dasarnya adalah palet. Palet itu didapat dari peti kaca atau peti penutup bahan-bahan supaya bahan itu tidak rusak. Ini ditutupi oleh palet. Jadi, sudah limbah dari kayu. Dari limbah dari kayu dipakai lagi, nah sekarang dipakai lagi. Jadi, sudah dua kali pemakaian kayu itu sendiri. Tak hanya mengusung konsep kafe berbahan kayu daur ulang, pria yang akrab di Sapa Hani ini berharap imah palet menjadi alternatif destinasi wisata kuliner di wilayah Priangan Timur. Terletak di pusat kota Jalan W.R. Superatman Ciamis, kafe ini dibuka mulai dari jam 9 pagi hingga jam 10 malam. Yopi Andrias melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!